Aku udah jatuh cinta sama Sipa Di episode kali ini tentu saja ceritanya semakin seru dan pastinya semakin menegangkan ya guys yang terjadi antara Sipa, Dhafri dan juga Alina Di sisi lain kali ini nampak begitu kebahagiaan memancar pada Alina karena sebentar lagi dia pun akan menjadi istri sahnya dari Dhafri Yaitu mimpi sebuah pernikahan bersama dengan orang yang dia cintai sejak dari dulu Bahkan kali ini ketika piting baju pernikahan pun Nadia mengatakan tak ada satupun orang yang bisa menghancurkan ataupun menggagalkan pernikahan ini Karena tentu saja siapapun yang mencoba untuk menggagalkan pernikahannya Nadia pun tidak akan segan-segan untuk menghabisinya ya guys Ungkapan itu dilontarkan di hadapan Tante Indri Namun di sisi lain Dhafri yang tengah melihat surat gugatan cerai dari Sipa tentu saja merasa terpukul oleh keadaannya saat ini Di sisi lain Sipa juga sangat begitu tidak mau ya guys hal ini terjadi karena dia sangat begitu mencintai Dhafri walaupun masih belum bisa terungkap secara langsung Begitupun dengan Dhafri yang saat ini tengah mengalami sebuah kegalauan yang sangat begitu mendalam dengan apa yang akan terjadi kepada dirinya karena pernikahan sebentar lagi akan digelar Bahkan Dhafri pun sangat begitu berat untuk menceraikan Sipa hingga akhirnya Dhafri dan juga Sipa melakukan sebuah pertemuan untuk membahas tentang pernikahannya bersama dengan Alina Yang dimana Dhafri mengatakan bahwasannya dia tidak sanggup dan juga tidak siap untuk menikah dengan Alina karena dia sudah menikah bersama dengan Sipa Namun Sipa pun mengatakan kepada Dhafri bahwa dirinya ikhlas dan dia pun harus tegas mengambil sebuah keputusan yaitu menandatangani surat perceraian yang telah Sipa berikan ya guys hingga tentu saja Membuat Dhafri sangat begitu bingung ketika Sipa mengatakan hal itu namun Dhafri bersikeras untuk tidak menerima tawaran perceraian yang diberikan oleh Sipa Nah sebat mimpin kali ini yang dimana Alina yang masih belum sembuh dari sakitnya pun yang selalu saja membuat Dhafri selalu menjaga Alina ya guys Yang tentu saja hal itu membuat Sipa semakin hari semakin sakit hati namun dia juga sadar bahwasannya mereka memang cinta sejati pada waktu dulu dan Sipa telah menghancurkan mimpi-mimpi indah mereka dengan kehadirannya Dan Sipa juga telah sadar dengan posisinya saat ini Dhafri yang saat ini tengah begitu bingung dan juga panik dengan keadaannya Tentu saja dia pun akan menyerah dan memilih berkata jujur kepada keluarga Pak Rahmat Namun tetap saja selalu digagalkan oleh Pak Rizky yang dia selalu mengatakan bahwa ini waktunya belum tepat Lalu Dhafri pun berkata kepada Pak Rizky sampai kapan harus dikatakan dan waktu kapan yang akan tepat diungkapkan Namun Pak Rizky pun sangat begitu bingung ya guys Di antara kasihan dan mencoba untuk mengerti dengan perasaan Dhafri namun Pak Rizky tentunya masih sangat begitu takut dengan kemarahan Tante Nadia jikalau segala sesuatunya sudah terungkap Nah kira-kira apakah Dhafri dan juga Sipa akan memutuskan untuk pergi dari situ ya guys Karena mereka sudah sama-sama menikah dan sama-sama saling cinta Atau sebaliknya Dhafri nanti akan mengambil tindakan tegas yaitu meninggalkan Alina demi Sipa dan berkata jujur Saksikan terus kelengkapan alur cerita dari sinetron Tajwi Cinta Yang tayang setiap hari hanya di ECTP Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!